Intro Pembantuan Pangan Nom Tunai atau BPNT di Kabupaten Tuban terus bergulir. Untuk bulan April tahun ini, penyaluran BPNT kepada keluarga penerima manfaat atau KPM disalurkan serentak di 20 kecamatan di Tuban. Selain itu, pada bulan ini seluruh keluarga penerima manfaat BPNT juga diberikan beras terbaik dengan kualitas premium. Penyaluran program bantuan pangan nom tunai atau BPNT di Kabupaten Tuban terus bergulir. Salah satunya seperti terlihat di kantor kecamatan Rengel kemarin siang. Sebelum didistribusikan ke 16 desa di kecamatan setempat, beras terlebih dahulu dibawa ke kantor kecamatan untuk dicek kualitasnya oleh pihak terkait. Pengecekan secara fisik ini dilakukan oleh camat dan ramil, kapolsek, didampingi pihak dinasosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta ketua paguyupan agen BPNT kecamatan Rengel. Tiga karung beras diambil secara ajak untuk dijadikan semplik dan memastikan kualitas beras benar-benar sesuai pesanan. Hasilnya, berdasarkan spesimen yang diambil, beras premium dari supplier ini telah sesuai kontrak yang disepakati. Pemantuan dropping dan cek fisik komoditi beras program BPNT ini rutin dilakukan setiap bulan sebelum disalurkan ke agen-agen pada tiap desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan komoditas beras tersebut telah sesuai dengan kontrak dan pesanan KPM BPNT. Menurut Kasih Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Santoso menjelaskan, pada bulan April ini, KPM di wilayahnya akan menerima beras premium sebanyak 15 kg plus telur dan tahu tempe, sesuai order masing-masing KPM BPNT. Selain itu, pada bulan ini, penyalurannya dilakukan seretak di seluruh wilayah Tuban dengan jumlah KPM sebanyak 68.726 KPM tersebar di 20 kecamatan. Sedangkan khusus untuk kecamatan Rengel, total penerima bulan ini mencapai lebih dari 3.000 KPM tersebar di 16 desa. Alhamdulillah kita sudah cek bersama-sama dengan Bapak Forkompim Cam, termasuk dari agen, kualitas beras di kecamatan Rengel sangat bagus sesuai dengan standar yang kami berikan kepada supplier. Dan kami berpesan kepada semua agen, kalau memang nanti komoditas yang disampaikan ke lokasi agen tidak sesuai dengan standar, tidak sama dengan yang kita cek bersama-sama, harus berani untuk mengembalikan kepada supplier. Selanjutnya, beras langsung didistribusikan ke KPM melalui agen-agen yang ada di tingkat desa. Ketua Pagiupan Agen Ewarung kecamatan Rengel, Sujarwo menuturkan, pengecekan memang rutin dilakukan, mulai dari kecamatan hingga ke tingkat agen. Hal ini untuk memastikan kualitas beras benar-benar sesuai dan layak konsumsi bagi KPM yang menerima. Untuk kualitas beras maupun telur di wilayah Rengel, sesuai pengecekan tadi secara bersama-sama, kualitasnya bagus. Dan ini tidak hanya simbolis ini saja, barang komoditi yang dikirim di agen pun sama kualitasnya seperti ini. Dan kita berharap ke depannya hal ini dapat dipertahankan kalau bisa melatih naikkan kualitas komoditinya. Jadi kita bisa lebih membuat nyaman keuntung KPM dalam pencairan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.